Intro Dengan menggunakan alat berat, puluhan kiosk liar di sekitar pasar wisata pasar bawah akhirnya dibongkar personil gabungan. Pembongkaran dilakukan usai Satpo PP Kota Pekanbaru memberikan peringatan berulang kali, namun tidak digubris para pedagang. Selasa pagi sebanyak 175 personil gabungan yang terdiri dari Satpo PP, Disperindak, Dishub, DLHK, TNI Polri hingga pihak kecamatan setempat melakukan pembongkaran terhadap kiosk liar semi-permanen di sekitar pasar wisata pasar bawah, tepatnya di Jalan Muhammad Yatim. Dengan menggunakan alat berat, satu persatu kiosk liar milik pedagang kaki lima yang terbuat dari kayu dan kerangka besi tersebut dirobohkan. Sebelumnya Satpo PP Kota Pekanbaru sendiri selama hampir dua bulan telah berulang kali menghimbau pedagang agar menertibkan kiosknya secara mandiri, namun tidak digubris. Ya, hari ini kami akan melakukan tindakan penertiban terhadap pedagang pasal lima yang berada di seputaran pasar wisata pasar bawah yang melaksanakan aktivitasnya berjuara di Badan Jalan dan di Bukulauan. Jumlah personil yang kita turunkan berapa bang? Ini kita turunkan sekitar 175 personil yang gabungan dari TNI Poli, kemudian dari Dinas Permisian Perdagangan, DLHK, kemudian Satpo PP, dan bagian hukum pihak kecamatan dan perubahan selama lain. Ya, jadi kita sudah melakukan upaya preemptif dan preventif selama lebih kurang hampir satu setengah bulan ini pada seluruh pedagang yang berjualan di Badan Jalan dan di Bukulauan. Pembongkaran kiosk liar di sekitar pasar wisata pasar bawah merupakan bagian dari penataan yang dilakukan Pemko Pekanbaru terhadap kawasan tersebut. Priska dan Zidan Alazar melaporkan.